Ini adalah metik Yamaha yang dulu diposisikan di kasta tertinggi di Indonesia sebelum mereka memiliki Maxi Series. Motor ini juga dijagokan Yamaha untuk bertarung dengan Vario Series, meskipun akhirnya deloser juga. Inilah dia, Yamaha Xeon Series. Di awal kemunculannya pada 2010, Yamaha Xeon cukup menyinta perhatian karena menawarkan desain yang sportif banget khas anak moda. Desainnya fresh dan juga orisinil. Perjalanan Yamaha Xeon di Indonesia cukup berliku sob. Pertarungan melawan Vario di belantika permotoran tanah air sudah dilakukan dengan berbagai cara oleh Yamaha Xeon ini, meski akhirnya harus menyerah juga. Beberapa strategi Xeon dilakukan oleh Yamaha. Seperti memiliki kapasitas mesin lebih besar, yakni 125cc, yang kala itu Vario masih 110cc. Sehingga Xeon pun memiliki performa yang lebih powerful dibanding Vario. Yamaha Xeon juga hadir dengan garis desain beraroma sporty. Bagasi luas, termasuk penggunaan teknologi material dihasil silinder dan 4-jet piston, guna menjungkalkan dominasi Honda Vario. Bahkan dalam perkembangannya, Yamaha juga aktif memberikan update fitur pada jaguannya tersebut. Mulai dari perubahan dari sistem bahan bakar karburator ke injeksi pada 2013 pada model baru Xeon RC, yang punya arti Racing Champion. Secara desain juga berubah total, lebih sporty dan keren. Perubahan sistem bahan bakar ini juga menaikkan power dan torsi dari motor ini, dibaringin dengan konsumsi bahan bakar yang lebih iri dibanding Xeon Carbo. Yamaha juga menyelipkan beberapa fitur baru pada Xeon RC, antar lain Smart Lock System yang berguna saat motor parkir, Smart Cash Shutter untuk keamanan lebih pada kunci kontak, serta Smart Stand Switch yang dimesin mati otomatis saat standar samping diturunkan. Namun sepertinya hal tersebut belumlah cukup untuk melawan dominasi Vario. Lalu pada 2014, Yamaha kembali melakukan facelift pada Xeon ini, dan namanya kembali berubah menjadi Xeon GT 125 Eagle Eye. Pada generasi ini, tampaknya kembali berubah, meskipun basisnya masih sama dengan Xeon RC. Perubahan paling gentara ada pada bagian desain headlamp yang mirip mata elang yang terinspirasi dari mobil Chevrolet Camaro. Mimin menjadi salah satu yang sempat menjadi rider Xeon GT Eagle Eye ini di kisaran tahun 2014. Gimana? Mimin ganteng kan, Sok? Merasa masih belum menunjukkan penjualan yang diharapkan, Yamaha pun menghadirkan generasi terbaru Xeon ini dengan nama baru. Meninggalkan nama Xeon yang diharapkan akan memberikan nuansa baru, dan lahirlah Yamaha Aerox 125 pada awal 2016. Desainnya berubah total, terlihat jauh lebih sporty. Karena memang, Aerox ini diciptakan sebagai skuter metrik rasa motor balap, yang setangnya model telanjang, lamanya sudah LED, bahkan untuk menegaskan aroma balapnya, bodi sampingnya dibuat layar yang nampak seperti sebuah firing. Maksudnya masih identik dengan Xeon GT 125 Eagle Eye, yakni 125 cc, SWC 2 clap berbandingin cairan, namun memiliki kaki-kaki yang sedikit lebih kekar. Namun sungguh sangat disayangkan nasi motor ini, justru lebih miris dibanding para pendahulunya. Sempat terjual 5,7 ribuan unit di awal kemunculannya, Aerox 125 hanya laku terjual sebanyak 17 unit pada Desember di tahun yang sama. Sekaligus di tahun 2016 tersebut, menjadi akhir dari perjalanan Aerox 125 di Indonesia, sebelum akhirnya digantikan sang suksesor, yang jauh lebih menjanjikan di tahun berikutnya, yaitu Aerox 155. Nah, dengan segala hal yang sudah Mimin sampaikan tadi, sebetulnya apa sih permasalahan dari Yamashion series ini, sehingga terkesan sangat kesulitan untuk melawan Vario, padahal produknya bagus lho. Nah, coba kita amati sob. Nama besar Honda Vario yang sudah hadir sejak tahun 2006, memanglah sangat sulit untuk dikoyahkan. Terlebih, Honda setiap melakukan facelift selalu menjadikannya lebih baik. Usaha yang maha menghadirkan Xiaomi dengan pendekatan yang berbeda ini, sebetulnya sudah cukup baik. Metik, tapi tampilan yang sporty dan mesin yang ngebut. berbeda dengan Vario yang cenderung elegan. Namun rupanya, bukan itu yang diinginkan oleh konsumen tanah air dari sebuah motor metik apalagi di kelas 125cc. Yamashion memang tampil sporty, namun dimensinya terlalu mungil untuk motor metik kelas 125cc. Bahkan dimensinya, telah lebih besar dari Yamaha Mio Soul. Hal ini yang membuat Yamashion, tak terlihat prestis dibanding metik Yamaha di bawahnya. Kalaupun Yamaha hanya mengincar penikmat metik berdesain sporty, tentu saja hanya kalangan muda saja, yang tentu pangsa pasarnya cukup sempit. Berbeda dengan Vario, yang bisa masuk ke selera semua umur. Yang kedua, Yamashion memang lebih ngebut dibanding Vario, namun hal tersebut harus dipayar dengan konsumsi bahan bakar yang suka lebih boros. Mengingat, motor metik adalah motor untuk kebutuhan daily driver atau harian, masalah konsumsi bahan bakar ini sangatlah sensitif. Meskipun ada sih, konsumen yang memilih performa ketimbang konsumsi bahan bakar, tapi itu jumlahnya juga sedikit. Isu akan borosnya konsumsi bahan bakar Yamashion ini, sebetulnya sudah diperbaiki Yamaha sejak generasi keduanya. Namun sayang image Xion sebagai motor boros bahan bakar sudah kadung melekat. Yang ketiga, harga Yamashion juga tergolong tinggi, sekitar 15,5 jutaan di awal kemunculannya. Hal ini juga menjadikan salah satu faktor penyebab seringnya penjualan Xion di tanah air. Tiga hal tersebut semakin diperparah dengan beberapa keluhan yang sering dialami oleh Yamashion, seperti mesin yang sulit dinyalakan kalau mesin dingin, shockbreaker keras, serta makung CVT cepat peyang. Bahkan, beberapa yang ngalamin kabel speedonya cepat putus. Meskipun begitu, ada beberapa kelebihan yang dimiliki Xion series yang tak dimiliki motor lain, seperti penggunaan dihasil silinder dan 4-jet piston yang awet dan tahan aus, yang oleh Yamaha sendiri kala itu berani memberikan jaminan selama 5 tahun. Yamashion juga punya swing arm belakang meski tetap pakai single shock, serta motor ini memiliki akselerasi yang mantap, meskipun hal itu didapat pada putaran mesin menengah ke atas. Karena di putaran mesin bawah, kesan tenaganya serasa tertahan. Sejujurnya secara desain, Yamaha Xion series juga terbilang keren, sporty dan anti-mainstream, hanya saja sayang dimensinya kurang gede. Nah, melihat fakta ini, mesin powerful dan bodi keren, bukan jaminan akan membuat motor metik laris kala itu. Namun kalau hal tersebut diaplikasikan saat ini, mungkin akan lain ceritanya sob. Nah, demikian tadi, ulasan mimin mengenai Yamaha Xion ini. Kalau menurut kamu, apa sob? Yang membuat kiprah Yamaha Xion ini kurang bersinar di Indonesia? Seperti biasa, tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton!